Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Australia mengumumkan akan memperoleh rudal jelajah jarak jauh Tomahawk tak lama setelah menjalin aliansi baru dengan Amerika Serikat dan Inggris aliansi itu dibentuk untuk memperkuat kemampuan militer dalam menghadapi meningkatnya persaingan dengan China Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kami akan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh kami termasuk rudal jelajah Tomahawk yang akan diterjunkan ke kapal perusahaan kelas Hobart Angkatan Laut Australia dan rudal gabungan udara ke permukaan yang diperluas untuk kemampuan angkatan udara Australia kami Australia juga akan memperoleh armada kapal selam nuklir baru sebagai bagian dari fakta trilateral dengan Amerika Serikat dan Inggris Biden mengatakan pekerjaan untuk memungkinkan Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir akan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan paling modern yang dibutuhkan untuk bermanufur dan bertahan melawan ancaman yang berkembang besar tapi pemimpin ketiga negara ini mengatakan bahwa kapal selam tidak akan bersenjata nuklir dan hanya didukung dengan reaktor nuklir Johnson mengatakan ketiga negara akan bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik selain armada kapal selam, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan AUKUS akan menggabungkan kekuatan pada artificial intelligence khususnya AI yang diterapkan pada teknologi kuantum dan beberapa kemampuan bawah laut Pada kunjungan pekan lalu ke Asia Tenggara, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menuduh Beijing melakukan tindakan yang mengancam tatanan internasional berbasis aturan, khususnya klaim agresifnya di Laut Cina Selatan di mana sengketa wilayah sering pecah antara Cina dan tetangganya dalam beberapa tahun terakhir Perwakilan teknis dan angkatan laut dari tiga negara akan menghabiskan 18 bulan ke depan untuk memutuskan bagaimana melakukan upgrade Australia yang menurut Johnson akan menjadi salah satu proyek paling kompleks dan menuntut secara teknis di dunia yang berlangsung selama beberapa dekade Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!